Intro Kepala staf Angkatan Laut KSI Laksamana Yudho Margono resmi ditunjuk sebagai calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo. Yudho bahkan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang pensiun pada Desember 2022. Penunjukan Yudho bahkan mengakhiri puasa matralaut merengkuh tongkat tertinggi TNI setelah 9 tahun. Terakhir kali Panglima TNI berasal dari AL di Jabat Laksamana Agus Soehartono pada 2010 hingga 2013. Jabatan Panglima TNI ini bakal disandang Yudho Margono selama 11 bulan. Lulusan Akademi Militer 1988 ini punya karir moncer di Angkatan Laut. Saat menjabat Panglima Komando Armada 1 pada 2018, Yudho mulai terlibat dalam berbagai misi penting dan menyita perhatian publik. Yudho pernah memimpin misi pencarian pesawat Lion Air JT160 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat pada akhir Oktober 2018. Yudho juga pernah terlibat dalam berbagai penanganan pandemi COVID-19. Ia mendirikan dua rumah sakit darurat yakni di Pulau Galang dan Wisma Atlet Kemayoran. Namun, Yudho juga memiliki catatan kelam saat menjadi KSAL, yaitu tragedi tenggelamnya kapal perang air Inang Galam 402 pada April 2021. Kapal selang buatan Jerman itu tenggelam di perairan utara Pulau Bali. Tragedi ini membuat 53 personil AL gugur setelah kapal ditemukan di kedalaman 838 meter. Tragedi Nang Galam 402 disebut-sebut menjadi batu sandungan bagi Yudho menjadi Panglima TNI pada 2021 lalu. Penunjukkan Yudho menjadi Panglima TNI tahun ini juga tak lepas dari kedekatannya dengan sejumlah elit PDIP. Yudho disebut-sebut kerap bertemu ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Teranyar, pada 4 Oktober 2022 lalu, Megawati diundas sebagai pembicara di Forum Puliah Umum Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut atau SESKOAL. TNI AL juga menyematkan nama Soekarno, ayah Megawati, di salah satu kapal perangnya. Kapal ini lantas diberi nama KRI Bungkarno 369. Yudho juga memberi tanda warga kehormatan Brevet Hiu Kencana pada Ketua DPR Puan Maharani. Yudho dijadwalkan mengikuti wisi kelayakan dan kepatutan di DPR pada 30 November 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.